Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jadi tekan loncengnya juga boleh Biar kalian juga ketinggalan di video aku selanjutnya Oke, dadah Kepadanya, wahai Abu Umam Sesuduhnya Seorang lelaki telah memberitahu kepada saya Bahawa Tuhan telah mendengar Rasulullah SAW Besar Siapa yang mengambil wuduh Dengan sempurna Membasu kedua-dua tangannya Dan mukanya, serta menyapu kepala Dan kedua-dua telinganya Kemudian dia mendirikan salat Waktu maka Allah SWT Akan mengampunkan Segala dosanya Yang telah dilakukan Oleh kedua-dua kakinya Dan bergerak ke arah melakukan maksiat Kedua-dua tangannya yang digunakan Untuk berbuat maksiat Kedua-dua telinganya yang mendengar Berita-berita maksiat Kedua-dua matanya yang telah melihat maksiat Dan maksiat yang dilakukan Oleh hatinya Pada hari itu Sayyidina Abu Umamah Radiyallahu'aluh menjawab Demi Allah Saya telah mendengar Sangdaan ini berkali-kali Dari Rasulullah SAW Terangkan Perkara yang sama juga telah direbayarkan Boleh ramai para sahabat Yang lain Sayyidina Osman Sayyidina Abu Hurairah Sayyidina Anas Sayyidina Abdullah Sunabihi Sayyidina Ammar bin Afshah Dan lain-lain sahabat Rp.a. Duga telah meriwayatkan Dengan lafaz yang berbeza Mereka yang dikurniakan Dengan kasyaf Dapat melihat dosa yang sedang Dugur Kisah yang paling Masyur adalah tentang Imam Abu Hanifah Rp.a. Beliau dapat melihat dosa yang sedang Dugur daripada Ketisan air Selanjutnya ada sedikit Penambahan dalam hadis Yang direbayatkan Orang Sayyidina Osman Rp.a. Bahawa Rasulullah S.A.W. Telah bersabda Seseorang itu Tidak seharusnya tertipu Dengan keadaan yang sedemikian itu Maksudnya ialah Seseorang itu Jangan berbangga Bahawa dosanya terampun Melalui salat Yang dikerjakannya itu Lalu dia memberanikan diri Melakukan dosa lain pula Sekiranya Allah S.W.T. Menerima salat Dan amal ibadah kita Maka itu adalah Semata-mata Kerana kemurahan Ehsan dan kerahimannya Jika tidak demikian Kita sendiri Akan lebih mengetahui Tahap untuk amal ibadah kita Tidak dapat dinafikan Bahawa salat memang berkesan Dalam menghapuskan dosa Namun Hanya Allah S.W.T. yang mengetahui Adakah kesalah Kita layak untuk perkara tersebut Satu perkara lain Satu perkara lagi ialah Sekiranya Seseorang itu melakukan dosa Dengan anggapan bahawa Allah S.W.T. Bersifat Maha pengurah Dan maha pengabun Maka sebenarnya Itu adalah sikap Seseorang yang langsung Tidak mempunyai Perasaan malu Keadaan ini Ini samalah seperti Keadaan seorang ayah Yang memberi jaminan Bahawa dia akan Memaafkan kesalahan Kesalahan anaknya Namun Anak-anaknya pula Mengambil kesempatan Lalu dengan Sengaja melanggar Perintah Allah S.W.T. Perintah Ayah Mereka dengan anggapan Bahawa Ayah akan memaafkan Kesalahan mereka Ayah 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 Ayah